selamat siang, selamat siang teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya ya di channel youtube yulili, nah ini ya saya pakai jas hujan karena suasananya lagi rintik-rintik hujannya dan hongkong masih typhoon 8 ya nah jam menunjukkan jam berapa deh link? jamilah kurang semok nah tunjukin ini jamnya jam 4 jam 4 lebih 10 hongkong masih signal angin 8 dari semalam jam 5 5 sore ya 5 sore kemarin sampai hari ini masih dinyatakan masih dinyatakan T8 nah ini sepi mampring belum pernah merasakan hongkong badai angin 8 sampai 1 hari penuh biasanya cuma beberapa jam aja udah reda turun tapi ini masih hampir satu hari dari kemarin jam 6 sore sekarang udah jam 4 masih belum menunjukkan tanda-tanda turun ke angin 3 tapi masih di signal angin T8 jadi banyak toko-toko itu tutup pasar juga sepi mampring nah ini lokasi jalan di area wansai oke saya akan tunjukkan suasana di wansai angin 8 ini teman-teman ya wansai angin 8 ini teman-teman ya wansai angin 8 jadi yang buka itu 7-eleven carnet cuadernacle k Az 35 ND pouka tab si jalan yang lainnya macet bis berhenti total enggak jalan karena kalau MTR itu kan jangan 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 dikejar kita santai aja Nah dari sepanjang jalan biasanya Hongkong itu selalu padat dengan lalu lintas Hari ini keadaannya sepi mampring Ini dari arah kanan Kita lihat dari arah kiri ya Ini dari arah kiri Nampak Bojoku nyebrang Halo Bojoku Hongkong bagaimana aman? Aman? Aman terkendali Aman terkendali Nah pagi-pagi Bojoku juga ngevlog pagi hari Jam 5 pagi karena Bojoku Kelihatan kok Awan canggih Nah ini dari sisi kiri ya Dari sisi kanan tadi West sepi mampring Dari sisi kanan cuma ada Bojoku Nah Oke Keadaan Wanshai Jam 4 sore Masih senyap Sepi mampring Nah kita sambil nunggu Ini masih lampu merah Dan rencana kita mau lihat Kondisi typhoon dari laut yang berada di Wan Chai Jadi kita tujuannya mau ke Victoria Harbour Wan Chai Jadi kita lihat suasana ombak laut seperti apa Oke guys kita menuju ke Victoria Harbour Wan Chai Sepi ya Sepi sekali Hongkong Nah ini Fleming Road Teman-teman ya Kita di Wan Chai Fleming Road Sepi Daling Kamu kan di Hongkong dari tahun 2013 Ya kan Pernah merasakan nggak Hongkong sesepi ini Ya pernah Kapan itu? Mangkut Mangkut ya Tahun Rongewu Mangkut itu kalau nggak salah Pernah merasakan Perang Ewu Pitulas Daling Iya Kamu pulang Kamu sendiri Si Hongkong sendiri kan Tak tinggal malah Keluyuran Ngevlog Pinggir dalan Angin mobat mabit Awas Stop Daling Nah Tapi kayaknya lebih parah Yang Mangkut itu ya Mangkut Dan saya keluarnya Keluarnya agak telat sih Ya nggak telat sih Pas tengah-tengah Pas dia datang tuh Aku keluar Tapi aku nggak bawa tali Nggak bawa peralatan Tapi itu bener Anginnya mobat mabit ya Aku ya sampai Di atas imigrasi tuh Di situ Jembatan imigrasi Aku dibaliknya tiang Kalau aku nggak dibaliknya tiang Gini mumbul Langsung terbang ya Makanya Kalau pas aku itu Bawa webbing Tali sama Karabinerku itu Tak canrolin Tali aja Di tubuhku Aku bisa Itu aku pakai Pakai kameranya masih GoPro yang 1 juta itu Iya GoPro putih itu Iya Nah Kalau aku udah punya kamera yang macam-macam Gini Wah gambarku tambah jami Tambah tajam ya Iphone-Iphone tak gaya Tapi dua hari yang lalu Hongkong juga badai Angin Iya Yang Soalnya ada hujan Yang banjir di kos BP itu Aku tidur Habis tidur terus bangun Aku ke Bandung Harusnya aku langsung ke kos BP Nggak ke Bandung dulu Itu ada momen tepak itu Banjir Pas banjir itu Pas aku di banjir-banjirnya itu Nge-block itu udah Itu momen yang Depan BRI itu Satu dengkul lah Jadi gak Gak artinya Kalau kayak gitu Itu kan Gak kehilangan momen Yang aku cari itu momen itu Jadi Momen-momen Disaster ya Disaster itu Rencana alam itu Aku ada di situ Padahal posisi WSNK kos BP ya kamu Sudah di kos BP Di Bandung Cuman Aku Berat bikin video Jadinya Pampir ke Bandung dulu Harusnya aku Cari banjir dulu Udah di infoin Sebenarnya jam 11 Jam 12 Itu ada yang upload Kos BP Banjir Harusnya aku ke sana Teng-teng kan berhenti Waktu itu Tapi aku naik Teng-teng masih ada Itu sudah angin T8 ya Pas waktu kamu ke kos BP Itu 8 Kalau T8 Harusnya Teng-teng Udah beneran tidak link Masih T3 kali Tapi badai hujan Oh T3 Tapi sampai banjir Karena Ujungnya kan sudah malam Hujannya sejak malam Tidak berhenti Ditambah angin Posisi kos BP itu kan Posisi yang rendah Restoran kosong Oh iya Restoran ya teman-teman ya Buka Tapi Sepi mampring Soalnya Orang Hongkong takut Angin CCTV dibungkur Reset Yow Tilek Rusak Hari ini T8 Tapi gak begitu banyak angin Yoh Enggak ush Jadi Karakternya Dinyatakan T8 Itu karena Di asumsikan ya Dimungkinkan ada Tapi Terus Dimungkinkan ada Akan tetapi Nah habis sudah jalan Oh Sudah mau turun ini Jam 5 itu sudah turun Oh berarti jam 5 mau biasa lagi T3 ya Mau diturunin ya Ya Kamu coba cek lihat HP Signalnya berapa sekarang Tadi kita keluar Jam 4 itu signalnya masih 8 Sekarang jam 4 lebih 15 Kita cek Signalnya Sudah T3 belum Soalnya sudah kelihatan Ada satu bus lewat Tapi masih kosong tadi busnya Hongkong Observatory Belum gak? Masih 8 Ini teman-teman ya Masih 8 Jam Masih thunderstorm Masih amber Dan tanda Sekali lagi tanda Hati-hati ini masih alert Ini Ini diwaspadai Kalau ada tanda ini Kelihatan gak? Iya kelihatan banget Tanda merah ini Ini dia kerlip-kerlip Itu artinya masih Rawan ya Iya Masih memungkinkan Dan ini ada Satu, dua, tiga di atas ini Ada badai Ada hujan Ada lighting Bisa Bisa Dimungkinkan untuk Tiba-tiba Tiba-tiba Makanya itu Dikasih warning Jadi Hebatnya Hongkong itu Bisi pulang Aplikasinya Sudah disiapin Nah kita gak Gak mau bandingin ya Tapi Disini udah sampai Seperti itulah Karena keselamatan itu Menjadi sesuatu yang Berharga dan bernilai Betul Ya bukan berarti Di tempat kita Enggak Kita masih sibuk Urusan korupsi Dan Bisa dikelarkan Kalau membahas Kayak gini Sekarang kita Tujuan kemana Daling Kita ke pinggir laut Untuk melihat Karena yang paling Bisa dilihat Kalau disini kan Kota Kalau kota itu Tumbuhannya jarang Sehingga Anginnya itu Gak bisa terlihat Tapi kalau di laut Karena itu Cair Air Maka Gelombang itu Bisa dilihat Kalau seandainya Terjadi gelombang itu Kita bisa melihat Sampai sejauh mana Makanya waktu Waktu mangkut dulu itu Saya langsung lari ke laut Karena pada saat di laut itu Epic gitu Jadi Dramatisir epic Bahasanya kayak gitu Jadi bahasanya itu Apa namanya Awesom Menarik Dan momen itu Yang saya cari Dulu waktu Gempa Bumi Di Padang Saya pun juga Satu bulan Jadi merasakan Gak ada air Di kota Padang itu Jadi satu bulan itu Saya cuma mandi dua kali Ya bisa dibayangkan Padang Begitu panas Kan waktu itu Saya jadi volunteer kan Bawa kantong mayat Dan nyariin mayat-mayat Dapat Ya dapet Ada yang tangannya remuk Kepalanya terhimpit Tahun berulah itu? Gempa Padang itu 2007-2008 Ya itulah Cerita dari gempa itu lah kan Silvi tahu kan Nah disitu lah Disitu Sama Silvi pada saat Pada saat Saya Dikasih dana Sama perusahaan Suruh belanja kan Suruh Membelanjakan Waktu itu Jaga jarak Terus Suruh belanja kan Waktu di Padang Ini sekilas cerita tentang Bencana Kenapa sih kalau ada bencana Ada disaster itu Saya seneng gitu Saya belum ada kesempatan untuk menjadi volunteer Untuk membantu orang-orang yang kayak gitu lah Jadi Dikasih uang Sama perusahaan Untuk belanja Kebutuhan pokok Pada waktu itu Satu kota Di daerah Pasaman Kalau gak salah Pariaman atau Pasaman Satu kampung itu Terisolir Soalnya Longsor Oh longsor Nah Karena hujan Bukan Gempa Gempa Oh Jadi setelah kejadian Langsung longsor Terus itu ada satu desa Yang juga jadi kuburan masal Yang diputuskan bahwa Satu desa itu gak perlu Dicari mayatnya Udah dianggap jadi kuburan masal Terus sekarang kondisinya Desa itu gimana Ya disana ya Sudah diperbaikkan Waktu itu kan 2008 2007-2008 Nah Saya Belanja Nah Menanyain pasar yang buka ya Sama Bu Haji Orang tuanya itu Terus dikasih Terus Anaknya yang cowok Sama saya Pergi Terus Kita naik pick up Bungkusin paketan plastik Karena Dari situ Akhirnya Ya sudah Itu masa lalu kan Jadi Dulu waktu Di kampus Pas waktu saya kuliah juga Menyari anak hilang di gunung Pernah ya? Ya pernah Aku itu pokoknya kalau Sosial itu tinggi Kan kamu tahu Kan kamu tahu Tapi yang enggak Enggak ngasih uang Ngasih tenaga Kalau uang kan Kamu yang punya Saya mengabdikan diri saya Tapi kalau uang Saya enggak punya Yang punya bujuku Guys Jadi kayak gitu Kalau aku si orangnya Sosial Saya hanya bisa memberikan Sumbangsik Pemikiran Tenaga Dan waktu Yes Karena Bagi saya Di dunia ini Uang Tidak lebih berharga Dari waktu Tenaga Bahkan pikiran Maka dari situ Kenapa saya fokus Harus ke uang Uang kan hanya alat Tapi kalau kita Pemikiran Tenaga Waktu Itu jauh lebih tinggi Menurut saya Tahu menurut yang lain Uang lebih Lebih enak Atau lebih senang Kalau perempuan Uang lebih enak Ya Untuk Ya kebanyakan Enggak semua Tapi ada juga Perempuan yang Tidak menilai itu Ada juga Itu aja sih Dan Kalau di laut Ini udah kelihatan Ini kondisi darat Aman-aman aja Kita tidak melihat Perubahan Yang artinya Ada barang jatuh Atau apa Kayak gitu Aman semuanya Dan kita mau Laut Victoria Harbour Yang di Wancai Kalau dari atas jembatan Kita berada di atas jembatan Itu Ombaknya Terlihat datar Datar Ya Ombaknya datar Sedangkan Signal Menunjukkan T8 Wah Ini keluar angin Dikit Ya Suam-suam Kayak gini Karena memang Kita tidak Di pusat-pusaran Ya Kalau kita Di pusat-pusaran Naik semuanya Ini pasti Gak bisa berharap Ini Mesti sudah Keangkat semuanya Barang-barang Ini Dari pohon-pohon Juga Tenang Gak begitu Mopat napit Nah Iya Karena kan Memang Kita itu Sekitar Kalau Saya lihat Di Peta Informasi Berita Sekitar Antara 100 Sampai 200 Kilometer Dari pusat-pusaran Jadi Imbasnya Gak terlalu Naik lift Turun tangga Turun tangga Turun tangga Shaking Turun tangga Kita turun tangga Teman-teman Lihat Jangan Lihat Kameranya Lihat tangganya Siap Kameramu Lihat View sana Diam gini Kamu Jalan Lihat tangga Nah Ini Kita Berada Di Victory Harbor Wancai Tapi Masih Di luarnya Kita Mau naik Ke Puncak sana Yang disana Itu Oke Kata bujuku Saya harus pelan-pelan Karena Lagi Turun tangga Nah Karena juga Basah Takutnya licin Bahaya Kekleset Tiba Bahaya Bokong Ngeloro Lihat tangga Jangan Lihatin kamera Oke Bos Ini Awas Becek Situ Sandalamu Kok Perawa Yoi Aman Ini Sandal Aman Nah Kamu Lihat ke sana View-view Gedung Nah Oke Jadi Hongkong Ini Bukan abal-abal Ya Beberapa Kali Mereka Sudah ready Bangunannya Dengan Badai Karena Siklus Badai Itu Hampir Setiap Tahun Selalu Ada Cuma Namanya Macem-macem Haro Ini Apa Deling Kompas Kompasu Namanya Kompasu Pak Badai Kali ini Namanya Kompasu Ini yang Remuk Di Filipin Filipin Bagian utara Dan mungkin Hari ini sama Besok Mendekat ke arah Cina Di bagian Selatan Agak selatan Dikit Ada kotanya Apa namanya Itu kalau lewat Sampai disitu Udah lah Itu udah bisa Diprediksi Lenyap Semuanya Jadi istimewa Pokoknya Namanya Disaster Bencana Alam Itu Kita Nggak Bisa Prediksi Kalau Mau Mendekati Musim Dingin Pasti Seperti Ini MTR Yang Baru Untung Oke Kita Mau Menuju Ke Victoria Harbour Nanti Kita Lihat Naik Ke Atas Duit Ditutup Kalau Dibuka Seru Kalau Ditudup Ya Sudah Bubuk Manis Sudah Nggak 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 Itu pintu gerbangnya Ambro Poyot Syuting Bentar Jadi Nah Ini Wancai Ini Bagian Dari Desain Baru Ya Wancai Veripir Kemarin Masih Ditutup Tutup Kan Dari Kerobong Kerobong Sekarang Udah Dikluarin Wancai Veripir Desainernya Nggak Tau Dari Mana Kita Lihat Wancai Harbour Kondisinya Nah Tumbang Semuanya Ini Penutup Karena Di dalam Situ Masih Diperbaiki Biasanya Selalu Ditutup Dan Ini Penutupnya Itu Tumbang Karena Kena Bade Angin T8 Kondisi Dalam Kita Lihat Dulu Sebentar Kondisi Dalam Apakah Becek Ini Karena Ini Adalah Karpet Plastik Yang Warna Pink Color Ini Ini Becek Wah Air Wah Banyak Yang Harbour Taman Baru Yang Di Wancai Itu Nah Ini Ditutupkan Pasti Dalamnya Itu Juga Tumbang Nah Itu Teman Teman Kondisinya Masih Morat Maret Banyak Istilahnya Tempat Tempat Yang Tumbang Nah Oke Kita Cari Bojoku Dulu Bojoku Ada Dimana Ini Darling 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 Halo Darling Bojoku Hilang Nah Kita Rencana Mau Naik Ke Atas Nah Ini Jalan Menuju Ke Star Harferi Sim Sasoy Tapi Kita Enggak Menuju Ke Sana Kita Mau Naik Ke Harbour Nya Aja Disini Dikasih Garis Polis Line Berarti Enggak Boleh Naik Yang Disitu Enggak Boleh Naik Di Atas Enggak Boleh Dikasih Garis Polis Line Oh Namanya Kita Lihat Dari Disini Enggak Dikasih Tutup Karena Memang Posisi Di Atas Di Atas Posisi Di Atas Tutup Ya Tutup Tutup Rencana Mau Naik Ke Harbour Sana Atas Cuma Enggak Tau Ini Boleh Naik Atau Tidak Karena Memang Angin Badai Dekat Laut Wah Sebenarnya Ditutup Tapi Itu H Orang Masih Bisa Enggak Itu Ada Orang Yang Anak Juga Kita Rencananya Mau Naik Kesana Teman Teman Jadi Kita Lihat Suasana Laut Dari Atas Jadi Biar Kelihatan Lebih Jelas Nah Ini Suasana Laut Dari Datar Nah Seperti Ini Ombaknya Masih Tenang Ada Perahu Perahu Yang Bersandar Karena Emang Enggak Jalan Kita Coba Naik Ke Atas Mudah Mudah Bisa Dikasih Akses Untuk Masuk Pintunya Masih Ditutup Ya Teman Teman Pintunya Masih Ditutup Oke Kita Lihat Ke Harbor Ini Biasanya Toko Aksesoris Warung Makan Disini Tapi Tutup Karena T8 Kelihatan Kan Ini Ada Are you Here Restoran Tapi Tutup Nah Lokasi Tutup Oke Kita Coba Naik Ke Atas Lihat Suasana Atas Dari Sini Gimana Deling Aman Terkendali Dilihat Dari Ombak Laut Airnya Tenang Nah Tidak Terlalu Besar Ombaknya Jadi Anginnya Tidak Begitu Parah Seperti Dua hari Yang Lalu Suaca Hanya Mendung Saja Belum Ada Hujan Lebat Hujannya Hanya Sesekali Datang Tapi Tidak Terlalu Lebat Jam 4 Tengah Lima Kita Cek Kondisi Dan Keadaan Dan Saya Memilih Victoria Harbor Wancai Fair Wancai Pierre Very Pierre Jadi Disini Kita akan Lihat Karena Angin Akan Terlihat Di Air Ya Makanya Kita Mencoba Berjalan Di pinggir Dan Di Live Facebook Saya Tidak Banyak Nanti Di Youtube Ya Boleh Main Ke Channel Youtube Saya Sandro Jabrik Oke Kita Cek Kondisi Nah Cenderung Relatif Aman Angin Tidak Begitu Terlihat Mendung Tapi Data Statistik Dari Observatory Aplikasi Menyatakan T8 Dan Dangerous Dan Bahaya Alerts Alerts Itu Perhatian Jadi Sinyalnya Berbunyi Tuti Tuti Peringatan Jadi Untuk Tidak Berada Di Posisi Yang Tinggi Atau Tidak Ada Posisi Tidak Berada Di Posisi Yang Luar Karena Membahayakan Nah Bu Yan Kalau Kamu Tahu Di Tengah Itu Kan Ada Satu Kapal Warnanya Abu Abu Itu Kapal Militer Jadi Dia Memastikan Tidak Ada Lalu Lintas Laut Itu Yang Jalan Makanya Dia Standby Disitu Untuk Ngecek Dan Dia Juga Bisa Menginformasikan Apa Yang Terjadi Di Laut Karena Hongkong Adalah Pusis Teluk Mbak Wati Pemburu Angin Tenan Enggak Mbak Kalau aku Consen Kalau aku Setiap Disaster Atau Bencana Alam Saya Selalu Berusaha Untuk Pengen Tahu Untuk Nolah Ya Mudah-mudahan Selamat Tidak ada Masalah Mohon Doanya Karena Gempa Bumi Di Padang Saya Penabian Mangkut Saya Keluar Jadi Tidak Tahu Bencana Alam Kadang Fire Rescue Pemadam Kebakaran Mungkin Cita-cita Tidak Tercapai Adventure Nah Ini Posisi Di Hongkong Ini Tidak Bisa Naik Keatas Harus Saya Bisa Keatas Harus Saya Bisa Keatas Karena Disini Ada Polis Lain Saya Tidak Mau Melanggar 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 Diti Boleh Jangan 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 Ini Istri Ada Di Belakang Nah Dia buat Channel Youtube Jadi Buat Teman Semuanya Tidak Perlu Khawatir Apa Namanya Kompak Lebih Tajam Menat Selalu Bahagia Selalu Tenang Tidak Akan Pernah Pernah Ada Masalah Selama Kita Selalu Berfikir Baik Baik Kala Ataupun Memang Dikasih Masalah Ya Kita Selesaikan Mau Enggak Mau Untuk Dari Rasa Syukur Yaitu Salah Satunya Mampu Dan Bisa Menyelesaikan Permasalahan Terima Kasih Salam Sehat Buat Kalian Semua Dan Tim Masih Yang Sudah Nonton Mbak Watini Kemudian Mbak Rini Fatoni Kemudian Mas Haryo Tristan Risaldi Yang ada Di Indonesia Terima Kasih Sehat Selalu Buat Kalian Dan Bye Bye Assalamualaikum Baru Baik Bye 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 Bye